Sakit hati seorang wanita jelit dua Agaknya kalian belum dapat memayangkan akan bahaya besar yang mengancam kita Apakah kalian tidak menyadari bahwa Pui Kicong itu adalah putra kepala jaksa di Tianjin? Lihat saja sepak terjangnya Ditolak lamarannya, dia malah membuat pasukan pengawal untuk menghukum kita Untung bagi kita bahwa perhitungannya keliru Kalau dia datang bersama pasukan besar yang jumlahnya puluhan atau ratusan orang Tentu kita tadi tidak akan mampu menyelamatkan diri dan entah bagaimana nasib kita Oleh karena itu, sekarang juga kita harus pergi dari sini sebelum pasukan yang lebih besar datang untuk menangkap atau mimpunuh kita Aku tidak katakut Cui Hong berteriak Mereka itu jahat dan aku akan mi lawan Mirka Akanku hajar Mirka Cui Hong Jangan bicara seperti anak kecil Ayahnya menegur Keberanian tanpa perhitungan bukan merupakan kegagahan Melainkan suatu kebodohan Hanya mengandalkan keberanian mi lawan pasukan besar pemerintah dengan nekat Hal itu berarti bunuh diri Ucapanmu itu menimbulkan keraguan apakah engkau ini mi manggagah atau bodoh Cui Hong dapat melihat kebodohannya dan ia pun tidak mimbantah lakihannya mengepal tinju karena marah sekali kepada Pui Kicong yang menjat ibi yang keladi semua ini Akan tetapi, Suhu Sudah jelas bahwa Sumoy tidak bersalah, kita tadi hanyalah membela diri Kalau kita tidak bersalah, kenapa kita harus sergi? Bukankah melarikan diri seperti juga mengaku bersalah? Kita tidak bersalah, dan pemerintah tentu dapat menilainya Lusan juga mimbantah karena dia pun merasa penasaran mengapa Mieka yang diganggu Malah kini mereka yang harus melarikan diri Gurunya menarik napas panjang Memang mendatangkan rasa penasaran sekali Lusan akan tetapi engkau harus menyadari bahwa dalam keadaan pemerintah lemah seperti ini Kaisar tidak berwibawa sama sekali sehingga kita sendiri bingung siapa sebenarnya yang berkuasa Oknum-oknum yang mie megang jabatan itu ataukah hukum pemerintah Dalam keadaan seperti sekarang ini, bisa saja kita dituduh sebagai pemerontak dan dihadapkan kepada pasukan keamanan pemerintah Karena itu, satu-satunya jalan adalah menghindarkan bentrokan lebih lanjut dan melarikan diri sejauh mungkin dari sini Dengan hati penuh duka dan penasaran, terpaksa Cui Hang mentaati ayahnya dan mereka bertiga lalu berkemas Kepada beberapa orang murid yang rumahnya berdekatan dan sudah berdatangan mendengar keributan yang terjadi di rumah guru mereka Kim Sook meninggalkan pesan agar mereka tidak mencampuri urusan itu dan sebaiknya menjauhkan diri Jangan sampai terlibat kalau pihak pembesar si Pui itu mencari gara-gara di antara murid-muridnya Mereka bertiga hanya dapat membawa barang-barang kecil dan berangkatlah mereka meninggalkan angkebun pada hari itu juga Apa yang dikhawatirkan guru silat Kim Sook memang tidak berselisih jauh dengan kenyataannya Jak Sapui menjadi marah bukan main ketika dia melihat putranya babak belur dan kepalanya tumbuh benjolan besar ketika terjatuh dari atas kuda Ada dua hal yang membuat pembesar itu marah Pertama karena kelancangan putranya yang membawa pasukan untuk bertindak sendiri Kedua karena putranya telah dipukul dan dihina orang Ayah, kita akan kirim pasukan besar untuk menangkap dan menghukum mereka kata Pui Kicong yang merasa malu dan marah sekali Bodoh! Kau hendak menarik perhatian orang seluruh Tianjin Memukul anjing tidak perlu menggunakan tongkat Terlalu besar Akan memalukan saja kalau kita harus menggunakan pasukan Apalagi, urusan ini adalah urusan pribadi Bukan urusan pemerintah Akan tetapi, apa sukarnya mengalihkannya menjadi urusan pemerintah Ayah Bukankah mereka telah melambrak pasukan pengawal dan berarti mereka itu telah mim berontak? Anggap saja mereka pemberontak pemberontak dan ayah berhak untuk mim basminya dengan pasukan Bukankah begitu bodoh? Mana ada pemberontak hanya tiga orang dan alangkah mim malukan kalau harus menundukan tiga orang saja mim pergunakan pasukan besar Tidak, suruh orang panggil ke sini Tianjin Butek Saemeng Pui Kicong terbelalak Butek Saemeng Tapi, mana mereka mau mim bantu kita dan Mereka bukan pembunuh-pembunuh bayaran Hi em em, kau tahu apa? Mereka itu haus akan kedudukan dan kini aku akan mim beri kesempatan kepada mereka untuk meraih kedudukan Kalau aku menjanjikan kedudukan dan mim perkenalkan Mereka ke kota raja, tentu mereka mau mim bekuk tiga orang itu, bagus, kalau mereka yang maju, tentu tiga orang itu dapat dibekuk Akan tetapi, jangan boleh mim bunuh mereka, ayah Aku ingin mim dapatkan mereka hidup-hidup di tanganku Seng ayah yang sangat sayang kepada putranya itu tersenyum dan mengangguk-angguk Hayo cepat kirim utusan kepada mereka Pui Kicong lalu cepat mengutus pengawal mengundang tiga orang jagoan itu dan pengawal itu tentu saja tahu kemana harus mencari mereka Nama besar tiga orang jagoan itu amat terkenal Baru julukannya saja Tian Chin Butek Sameng, tiga jagoan tanpa tanding dari Tian Chin Tak lama kemudian, tiga orang penunggang kuda memasuki pekarangan yang luas dari rumah gedung pembesar Pui Melihat lagaka dan pakaian saja, mudah diduga bahwa tiga orang penunggang kuda ini adalah jago-jago silat Mereka menunggang kuda dengan carry yang gagah, duduk dengan tegak di atas kuda mirka yang tinggi besar Siapakah tiga orang gagah ini dan mengapa mereka berani mempergunakan julukan yang demikian tekebur, yaitu tiga orang jagoan tanpa tanding dari Tian Chin Seorang di antara mereka bernama Gantek Un berusia kurang lebih 35 tahun, berperawakan sedang, mukanya bersih dan termasuk tampan juga, akan tetapi wajah yang tampan bersih itu dingin sekali, jarang tersenyum dan matanya amat tajaem menusuk Pakaiannya indah, model pakaian pendekar yang serba ringkas Sepasang pedang tergantung di punggungnya, bersilang dengan ronce-ronce merah dan kuning Orang kedua bernama K.O. Chaisan, usianya juga kurang lebih 35 tahun Tubuh orang ini agak gemuk, terutama di bagian perutnya yang gendut Mukanya juga bersih karena dia berkulit putih kuning, muka yang bulat karena gemuk Sepasang matanya yang lincah mengerling ke kanan-kiri itu, mulutnya yang bibirnya agak tebal dan selalu tersenyum-senyum gembira Menunjukkan dengan jelas bahwa dia seorang macu keranjang dan sombong, pakaiannya pesolek Bahkan dari pakaian itu berhamburan bau minyak wangi Ini lebih wanginya pakaian pelacur di waktu malam Rambutnya disisir licin bekas minyak Di pinggangnya, secara menyolok sekali, tampak terselip sepasang tombak pendek Yaitu senjata siang kek, tombak cagak yang pendek, yang di kedua gagangnya dipasangi tali merah Adapun orang ketiga bernama Louti, usianya juga sebaya, kurang lebih 35 tahun Lah dapat dibilang buruk rupa di antara ketiganya Hidungnya pesek dan tubuhnya pendek tegap nampak kuat sekali Mukanya hitam dan matanya menyeramkan Dia tidak meimbawa senjata, akan tetapi di pinggangnya melingkar sebuah benda yang menarik Itulah sebatang cambuk hitam yang ujungnya dipasangi kaitan baja Tiga orang ini sebenarnya berasal dari aliran yang berbeda Akan tetapi secara kebetulan, tiga orang ini sama-sama menjatuhi murid seorang pertapa tersesat Seorang tokoh sakti dari dunia hitam Karena mereka seguru, maka mereka lalu bersatu dan memang tingkat kepandayan mereka sama mereka bertiga Dengan kepandayan masing-masing, sudah menjadi seorang jagoan yang sukar dilawan Apalagi mereka bersatu dan saling melap, tentu saja kekuatan mereka menjadi berlipat ganda Inilah sebabnya, mereka menjadi jumawa dan merasa tidak ada lagi yang mampu menandingi mereka Dan mereka berani mempergunakan julukan tiga jagoan tanpa tanding dari Tian Chin Bukan hanya karena kepandayan mereka yang tinggi yang membuat mereka berani memakai julukan ini Juga terutama sekali karena mereka mempunyai hubungan yang amat baik dan erat dengan kalangan atas Dengan pejabat-pejabat tinggi yang berkuasa di Tian Chin Inilah sebabnya maka para pendekar, walaupun merasa penasaran mendengar tentang julukan mereka yang amat tekebur itu Mereka segan untuk menentang mereka yang berlindung di balik kekuasaan para pejabat dan membiarkan mereka maboka dalam kejumawaan mereka Tiga orang itu memakai julukan Semeng, tiga jagoan atau tiga pendekar Karena memang mereka merasa diri mereka sebagai pendekar-pendekar silat yang tangguh Mereka memang bukan penjahat, dalam arti kata tidak melakukan pekerjaan sebagai penjahat Hal ini sama sekali bukan berarti bahwa mereka adalah pendekar-pendekar budiman yang suka menolong sesama hidup Menentang yang kuat menindas dan Mimbelah kau melemah tertindas Sama sekali teida Bahkan kadang-kadang, di luar kesadaran Mirka sendiri Tiga orang ini, dalam kepungahan dan kemabokan masing-masing, sukami lakukan hal-hal yang bertentangan dengan sikap seorang pendekar Kadang-kadang mereka itu dipergunakan oleh para pejabat tinggi untuk mimbelah kepentingan Semeng pejabat Akan tetapi mereka bertiga ini terkenal sebagai jagoan-jagoan bayaran yang menuntut bayaran tinggi Demikianlah sedikit tentang keadaan tiga orang jagoan yang kini diundang oleh Pui Taijian itu Mendengar undangan dari pejabat yang penting ini, tentu saja tiga orang jagoan yang tempat tinggalnya berpisah Akan tetapi ketiganya sama-sama tinggal di kota Tianjin Cepat-cepat berkumpul dan segera datang berkunjung ke rumah gedung Pui Taijian Pembesar gendut itu menyambut mereka di dalam ruangan khusus yang biasa dia pergunakan untuk membicarakan urusan rahasia Setelah pelayan mengeluarkan hidangan, mereka mulai dengan perundingan mirka dan daun pintu dan jendela ditutup rapat Para pelayan tidak diperkenankan mendekat Yang berada di dalam kamar itu hanyalah tiga orang jagoan itu bersama Pui Taijian dan Pui Kicong Pertama-tama Pui Taijian sendiri mengucapkan selamat datang dengan secawan arak Mempersilahkan mereka makan minum dan dia pun menyampaikan kehendaknya minta bantuan dari tiga orang pendekar itu Keluarga tim itu jelas menghina kami sekeluarga, berani menghina kami dan melawan pasukan pengawal Mereka itu jelas mi merontak, atau setidaknya memperlihatkan sikap mi lawan alat negara dan memerontak Akan tetapi karena jumlah mereka hanya bertiga, kami merasa malu kalau harus mengerahkan pasukan untuk menangkap mereka Oleh karena itu, kami mengharap bantuan Samui untuk menangkap mereka Tapi harap Samui jangan sekali-kali mim bunuh mereka, bahkan jangan melukai nona kim Tangkap mereka hidup-hidup dan seret mereka ke sini, Pui Kicong menembahkan perintah ayahnya K.O. Chai San yang bermuka bulat dan selalu tersenyum itu mimainkan biji matanya yang berminyak itu Menyumpit sepotong daging dan memasukkan daging itu ke mulutnya Sambil mengunyah daging babi berminyak itu dia berkata Aha, agaknya Kong Chu tertarik kepada nona kim itu Sudah dapat dipastikan bahwa ia tentu amat cantik Jelita Aih, nona itulah yang menjadi gara-gara semua ini Pui Tai Jin berkata gemas Dan anak yang kurang hati-hati ini bernasib sial Mula-mula dia bertemu dengan nona itu dan tertarik Kami mengajukan pinangan Pinangan ditolak, bahkan keluarga itu menghina kami Dia mim bawa selosin pengawal untuk mim beri hajaran Akan tetapi malah dilabrak oleh guru silat kim, putrinya dan calon mantunya Apakah yang Tai Jin maksudkan dengan guru silat kim itu adalah kim siok, guru silat dari angkebung itu tiba-tiba Gantek Un yang sejak tadi dia M saja bertanya Benar, dialah orangnya, guru silat kampungan itu Kata Pui Kicong Tiga orang jagoan itu saling pandang, hem, kata Long Ti yang bermuka hitam itu Sambil mi mandang wajah Pui Kongcu Guru silat kampungan Dia adalah murid S.I.A.W. Limpa yang cukup lihai ilmu silatnya Akan tetapi bagaimanapun juga aku tidak percaya kalau Sambil takut mi lawannya Kata Pui Kicong Pemuda ini memang cerdik dan licik sekali Ucapannya ini merupakan kesengajaan untuk mim bangkitkan kemarahan mereka Karena harga diri miaka disinggung dan kegagahan mereka diragukan Takut? Huh, setampun kami tidak takut melawannya Kata Long Ti setengah mi imbentak dan dia M-Diam Kicong merasa girang karena pancingannya mengena Kami pun sudah tahu bahwa keluarga tim itu mi miliki kepandayan silat yang lihai Sehingga pasukan pengawal kami pun dihajar oleh mereka Karena itulah maka kami sengaja mengundang S.A.M.W.I. untuk minta bantuan S.A.M.W.I. Karena siapa lagi, kalau bukan S.A.M.W.I. yang akan mampu menyeret mereka bertiga ke sini Kata Pui Tai Jin dan ucapan ini cocok sekali dengan pancingan putranya K.O.O. Chai Sang yang merupakan orang paling pandai dan paling suka bicara di antara mereka bertiga Kini mewakili saudara-saudaranya berkata kepada Pui Tai Jin Harap Tai Jin jangan khawatir Memang Kim Kau Su itu murid S.A.W.I. yang lihai Akan tetapi bagi kami dia itu bukan apa-apa Kami tanggung dalam waktu singkat kami akan dapat menyeret mereka bertiga itu sebagai tawanan ke sini Akan tetapi, kami mengharap agar Tai Jin Sukami pertimbangkan permintaan kami bertiga tempoh hari yang sampai kini belum juga Tai Jin penuhi Ahaha, tentang kedudukan itu? Jangan khawatir Kami sudah mencari-carikan di kota raja dan kami sudah mengadakan hubungan di sana Kalau Samui berhasil membantu kami, kami akan menyerahkan surat perkenalan dan tanggungan agar Samui dapat diterima menjadi calon-calon perwira di kota raja Kalau mungkin di istana, kalau tidak tentu di dalam pasukan pengawal para pejabat tinggi di sana, tentu saja tiga orang jagoan itu merasa gembira bukan main Hanya ada satu cita-cita mereka yang belum tercapai, yaitu kedudukan tinggi karena mereka tahu bahwa kedudukan tinggi mendatangkan kekuasaan yang jauh bedanya dari kekuasaan yang datang karena ilmu silat mereka Kekuasaan yang didapat dari kedudukan atau jabatan jauh lebih besar pengaruhnya Baiklah, Tai Jin, kata K.O. Chai San Sekarang juga kami akan menangkap keluarga Kim itu, mungkin Mie kami larikan diri dari angkebun Harap Samui mencarinya sampai dapat kalau mereka telah Mie larikan diri, kata Seng P.M besar Tentu saja kami akan Mie lakukan pengejaran Mereka takkan dapat lari jauh, jawab Gantek Un Akan tetapi saya mohon dengan sangat kepada Seng Pui agar Nona Kim jangan dilukai, dan jangan diganggu Ingat, ia itu milikku, calon selirku, kata Pui Kicong sambil Mie mandang taja M wajah bulat K.O. Chai San Dia sudah mendengar tentang jagoan ini, seorang macu keranjang yang tidak Mie lewatkan wanita cantik begitu saja K.O. Chai San terkekeh dan matanya makin menyipit Ha ha ha, Kongcu aku masih tahu perempuan mana yang boleh ku jamak dan mana yang tidak Tentu saja aku tidak akan mengganggu darah cantik yang Mie buat Kongcu tergila-gila itu Ha ha kim kau su bersama puterinya dan muridnya meninggalkan angkebun dan Mie larikan diri menuju ke selatan kemudian Mie melok ke barat Setelah melakukan perjalanan cepat selama tiga hari, sampailah mereka ke kaki pegunungan Tai Haeng San dan mereka pada pagi hari keempat berhenti di tepi sebuah sungai yang melintang dan menghadang perjalanan mereka Banyak sudah bukit dan hutan mereka lalui, dusun-dusun kecil mereka lewati Setelah berada di lembah sungai di kaki pegunungan Tai Haeng San yang indah itu, cuaca yang cerah dan suasana yang sunyi dan tenang nih membuat hati mereka merasa tenang pula Ayah, kita akan menuju ke manakah Cui Haeng bertanya kepada ayahnya selagi mereka makan bekal makanan mereka yang kemarin Mie kabel lidari sebuah dusun Mereka duduk di bawah sebatang pohon besar dan sinar matahari pagi Menerobos di antara celah-celah daun pohon itu, menimpa tempat mereka beristirahat dengan sentuhan-sentuhan hangat dan halus Sebaiknya kita pergi ke kota Taigoan, di mana aku mempunyai seorang sahabat baik Tentu untuk sementara waktu tidak akan suka menempung kita, sementara kita berusaha mencari sumber penghasilan baru Kita harus hidup baru di tempat itu, dan sebaliknya kalau kita berganti nama, darah itu mengerutkan alisnya, juga lusan merasa tidak setuju Dua orang muda itu merasa betapa sikap orang tua itu terlalu ketakutan Kalau menuruti hati mereka, lebih baik mereka tetap tinggal di dusun dan melawan mati-matian terhadap setiap pengganggu yang berani datang mengusip mereka Agaknya guru silat itu pun dapat menduga akan isi hati puterinya dan muridnya, maka dia pun menarik napas panjang Cui Hong, dan Lu San, aku tahu bahwa kalian merasa tidak puas dengan sikapku yang melarikan diri seolah-olah takut menghadapi bahaya Memang terus terang saja, aku merasa takut Ayah ucapan ayahnya itu hebat sekali bagi Cui Hong yang sejak kecil menganggap ayahnya orang yang paling hebat, paling gagah dan tidak mengenal takut Dan sekarang ayahnya begitu saja mengaku bahwa dia takut Orang tua itu memegang tangan anaknya Aku memang takut sekali, bukan takut kalau aku se-MPAI terkena celaka Akan tetapi aku takut kalau-kalau engkau, Cui Hong, kalau-kalau kalian berdua tertimpa malapaka Kalian tidak tahu betapa kejam dan jahatnya manusia-manusia di dunia ini Aku ingin melihat kalian terhindar dari bencana Kalau aku sudah berhasil menyelamatkan kalian Kalau kalian sudah menjadi suami istri, aku sendiri akan menggabungkan diri dengan para pemerontak Suhu, apa maksud ucapan suhu ini? Lu San terkejut mendengar ini Belum pernah suhunya bicara seperti itu, apalagi menyatakan hendak bergabung dengan pemerontak Ketahuilah kalian Pada waktu ini, pemerintah amat lemah, kaisar telah menjati seperti boneka saja Yang berkuasa adalah pejabat-pejabat setempat dan mereka yang memiliki kekuasaan Kabarnya, di kota raja sekalipun yang berkuasa adalah pejabat-pejabat dan di istana yang berkuasa adalah pejabat-pejabat taikam Kejahatan merajalela, perbuatan-perbuatan tak patut dan tidak adil terjadi di mana-mana Karena itu, orang-orang gagah yang berjiwa patrilat mim berontak terhadap pemerintah yang dianggap tidak becus Mereka mim berontak untuk mim bentuk pemerintahan baru yang bijaksana dan adil Sudah lama aku mimikirkan hal itu dan siapa kira hari ini kita sendiri malah menjadi korban keganasan seorang pejabat yang sewenang-wenang Hal ini mendorong semangatku untuk mim bantu para pemberontak, yaitu menggulingkan pemerintah lalim dan mendirikan pemerintah baru yang sehat Dengan demikian, maka tidak akan sia-sialah aku menghabiskan sisa hidupku Aku mendengar bahwa banyak sekali para pendekar gagah perkasa yang masuk menjadi pembantu sukarlah dari pasukan pemberontak yang disebut pejuang-pejuang rakyat Kalau begitu, teo cu ikut, suhu katalusan penuh semangat Aku juga ikut, ayah sambung cui hong Tiga orang itu terseret oleh semangat perjuangan yang timbul karena perhatian yang mereka alami akibat gangguan seorang pejabat Demikian tersentuh rasa hati mereka oleh kegembiraan semangat itu sehingga mereka tidak begitu mim perhatikan bunyi derap kaki kuda yang datang dari jauh Setelah tiga orang penunggang kuda itu tiba di situ dan berlomcatan turun, barulah Kim Kau Su, puteri dan muridnya terkejut dan mereka pun mengenal tiga orang itu Jagohan Jagohan sombong yang menyebut diri Tian Chin Bu Tek Sameng Tiga orang itu dengan sikap tenang menembatkan kuda mereka pada batang pohoen dan mereka lalu melangkah maju menghampiri Kim Suk dan dua orang muda itu K. O. O. Chai Sun mim perhatikan darah remaja yang nampak berdiri dengan gagahnya itu dan tiba-tiba dia tertawa bergelak hal 24-25 Gak ada orang juga, kata K. O. Chai Sun, masih tersenyum mengejek dan pandang nyatanya seperti menggerayangi seluruh bagian tubuh yang ranum dari remaja itu Karena tidak milihat Caroline untuk menghindarkan bentrokan, Kim Kau sumim bentak dengan marah Ah, kalau begitu, benar ucapan anakku tadi bahwa kalian adalah tiga ekor anjing penjilat dan pemburu dari J. K. S. Apuih Ah, benar-benar, kami adalah tiga ekor anjing pemburu yang mengejar-ngejar tiga ekor tikus yang melarikan diri Haha kata K. O. O. Chai Sun yang pandai bicara itu Ayah, menghadapi anjing perlu bertindak, bukan bicara tiba-tiba Cui Hang sudah menerjang ke depan Mengirim tendangan yang amat keras dan cepat ke arah perut K. O. Chai Sun yang gendut Akan tetapi, orang ini sambil terkekeh sudah mengelak dengan menarik tubuh ke belakang Bahkan dia berusaha menyambar dengan tangannya untuk menangkap kaki Cui Hang yang menendang Darah itu terkejut dan cepat menarik kembali kakinya Kemudian menyerang lagi dengan kedua tangannya Mengirim pukulan-pukulan beruntun Aha, kuda bertinaliar ini sungguh menarik kata K. O. Chai Sun Dan dengan mudah dia menghindarkan diri dari semua serangan itu Dengan lelakan dan tangkisan jelas bahwa dia hendak mimpermainkan gadis itu Karena dia tidak mimbalas serangan-serangan itu Hanya mimbiarkan gadis itu menyerang terus yang semua dapat dihindarkannya dengan mudah Bahkan delayan serangan jurus kelima Sambil mengelak dia berhasil mengusap dadu runcing itu Ayah, manisnya tentu saja Cui Hang menjadi marah dan menyerang semakin dasyat Hal itu mimbuat lusan juga marah sekali Manusia busuk bentaknya dan dia pun terjun ke dalam perkelahian itu Hendak mim bantu semuanya atau tunangannya Akan tetapi, dari kanan menyambar tubuh gantek Un yang sudah menghadangnya Sehingga mereka pun segera berkelahi dengan seru Hati guru silat Kim S. Yok terkejut dan khawatir sekali ketika dia milihat gerakan dua orang yang sudah berkelahi dengan anak perempuan dan muridnya Tahulah dia bahwa tiga orang lawan ini bukan hanya bernama kosong saja dan biarpun mereka menggunakan julukan yang terlalu sumbong Namun tiga jagoan tanpa tanding dari Tian Chin ini ternyata memang lihai sekali Tidak ada jalan lain baginya kecuali menyertai anak dari calon mantunya untuk mimbelah diri dan melawan mati-matian Hanya Long Ti seorang yang masih belum mimpur oleh tanding Maka dia pun tak mengeluarkan kata-kata lagi Langsung saja menyerang Long Ti yang pendek tegap itu dengan pukulannya yang ampuh Long Ti menghadapi serangan itu dengan tenang Pukulan itu bukan pukulan biasa, melainkan pukulan dari jurus ilmu silat Sinhokun, silat Bangau Sakti Dilakukan dengan sempurna dan didorong oleh tenaga Sinhkang yang amat kuat Namun Long Ti tidak mengelak, sengaja tidak mengelak Melainkan mie nyambutnya dengan tangkisan sambil mengerahkan tenaganya pula karena dia ingin menguji kekuatan pihak lawan Duk dua tenaga yang amat kuat bertemu melalui dua lengan itu dan akibatnya, tubuh Kim Chok terdorong ke belakang sampai dia terhuyung Sebaliknya, Long Ti masih berdiri tegak, matanya melotot lebar dan mulutnya bergerak ke arah senyum mengejeka Dalam pertemuan aduk tenaga geberak pertama ini, mereka berdua sudah maklum akan kekuatan masing-masing dan dia M Dia M guru silat Kim terkejut bukan main karena dia tahu bahwa tenaganya masih kalah jauh dibandingkan dengan lawan yang bertubuh pendek tegap bermuka hitam ini Dengan sudut matanya dia pun mie lihat betapa keadaan anak perempuan dan muridnya sudah payah, terdesak terus oleh pihak lawan dan mudah diduga bahwa mereka berdua itu pasti akan kalah Maka, dengan menebalkan muka, demi kepentingan putrinya, dia segera berkata dengan lantang Tahan dulu tiga orang itu menahan serangan mereka dan milangkah mundur sambil mi mandang dengan sikap mi mandang rendah Bagaimanapun juga, tentu akan lebih menyenangkan dan lebih mudah bagi mereka kalau tiga orang buruan ini menyerahkan diri dengan sukarela agar tidak susah-susah lagi mereka menggiring tawanan itu ke Tianjin Inilah sebabnya mengapa mereka menahan serangan mereka ketika mendengar suara Kim Siok Butek Saem Eng, kalian bertiga adalah orang-orang gagah Kalau memang kami dianggap bersalah, biarlah semua kesalahan itu aku sendiri yang akan menanggungnya Kalian kasihanilah putriku dan muridku yang tidak berdosa ini Biarkan mereka berdua pergi dan aku yang akan menerima segala macam hukuman yang akan dijatuhkan kepada kami Ayah suhu dua orang muda itu mi mandang kepada Kim Siok dengan matlah, terbelalak dan alis berkerut Tentu saja mereka merasa tidak setuju sama sekali dengan sikap Kim Kau Su itu Hahaha Kim Siok, untuk apa kami hanya mi bawa pulang seorang seperti engkau? Yang dibutuhkan adalah puterimu, dan engkau bersama muridmu ini harus ikut pula untuk menerama hukuman Kata K.O. Chai San sambil tertawa mengejek Daripada kami harus menggunakan kekerasan dan bagaimanapun juga kalian takkan dapat menandingi kami Lebih baik kalian bertiga lekas berlutut dan menyerah saja Sehingga nampaknya sinar berkilat ketika Cui Hang sudah mencabut pedangnya Karena mereka bertiga mi larikan diri dari bahaya, maka dari rumah Mieka telah mim persiapkan senjata Dan kini darah itu yang menjadi marah sekali mendengar ucapan K.O. Chai San, sudah mencabut pedangnya Manusia sombong, lihat pedang bentaknya dan ia pun sudah menggerakkan pedangnya menyerang K.O. Chai San dengan tusukan ke arah dada Hehehe, liar dan panas si perut gendut itu mengelak dengan cepatnya Akan tetapi Cui Hang menyerang terus dengan tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan bertubi-tubi dan berbahaya sekali Melihat semuanya sudah majulaki, Lusan juga mencabut pedangnya dan tanpa banyak cakap dia pun sudah menggerakkan pedang menyerang Gantek Un yang juga cepat mengelak dari serangan-serangan pedang yang cukup berbahaya itu Kim Chok menghela nafas panjang Usahanya gagal Tidak ada jalan lain kecuali melawan mati-matian Maka dia pun melolos sabuknya yang merupakan senjatanya yang ampuh dan dengan sabuk ini dia pun menyerang Long Ti Long Ti mengeluarkan dengus mengejek dan tahu-tahu cambuk hitamnya yang disebut Toak Deng Jon Pian, cambuk pencabut nyawa, sudah berada pula di tangannya Tar-tar-tar cambuknya meledak-ledak Mie nyambut sambaran sabuk Kim Chok dan kedua orang ini segera berkelahi dengan seru Nampak gulungan sinar putih dan hitam dari senjata Mie Kame nyambar-nyambar Perkelahian antara Cui Hang dan K.O. Chai San terulang kembali, akan tetapi biarpun kini Cui Hang Mie menggunakan pedang, tetap saja keadaan mereka tidak seimbang K.O. Chai San juga mempergunakan senjatanya, yaitu sepasang tombak pendek, akan tetapi sepasang senjata ini hanya dia pergunakan untuk menangkis dan menganca M saja Dia tidak bermaksud melukai gadis itu seperti yang telah dipesankan dengan sungguh-sungguh oleh Pui Ki Chong Kalau dia menghendaki, dengan ilmu kepandainya yang jauh lebih tinggi, akan mudah bagi K.O. Chai San untuk merobohkan gadis itu Dia mempermainkan sambil tertawa-tawa, dan hanya menembah tenaganya setiap kali menangkis sehingga beberapa kali hampir saja pedang di tangan Cui Hang terlempar lepas Tidak banyak perbedaannya dengan keadaan lusan pemuda ini mengambuk dengan pedangnya, akan tetapi semua gerakan pedangnya itu menemui jalan buntu dan kandas dalam gerakan sepasang pedang gantekun Jaguan ini menggunakan sepasang pedang dan dengan pedang pasangan yang digerakan secara hebat Sepasang pedang itu demikian ganasnya seperti sepasang naga terbang dan bermain-main di angkasa Sesuai dengan ilmu pedangnya, yaitu siang leong kya emsud, ilmu pedang sepasang naga Lusan sungguh bukan lawan seimbang dari gantekun dan setelah mempermainkan pemuda ini selama T30 jurus lebih Tiba-tiba gantekun mengeluarkan bentakan keras dan tau-tau pedang di tangan lusan terlepas dan pemuda itu pun terpelanting roboh Karena pundak kanannya tercium ujung pedang dan ada otot di pundaknya yang putus Robohnya lusan disusul dengan robohnya Cui Hang Darah ini direbohkan oleh K.O. Chai San yang merasa sudah cukup mim permainkannya Tiba-tiba pedang di tangan darah itu tertangkap oleh kaitan senjata siang kek di tangannya dan sekali mim buat gerakan mim mutar Pedang itu pun patah dan karena tangannya terasa nyeri, terpaksa Cui Hang melepaskan gagang pedang Sebelum darah ini mampu menjaga diri, tau-tau lawannya yang amat liai telah menotoknya dan robohlah ia tanpa terluka Terkulai dalam keadaan lumpuh dan tak mampu bergerak laki Melihat betapa dua orang kawannya sudah merobohkan lawan, Long Ti mengeluarkan suara mi lengking nyaring sekali dan kini gerakan cambuknya berubah ganas bukan main Guru Silat Kim Sook terkejut Dia sendiri adalah seorang ahli bermain senjata lemas seperti cambuk atau sabuknya Akan tetapi kini dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang tingkat kepandainya masih jauh lebih tinggi Dia mencoba untuk mengerahkan seluruh tenaga dan mim mutar senjata sabuknya itu dengan sebaik mungkin Mim mainkan ilmu silat yang mendarah daging kepadanya Sabuknya mim buat gerakan menyambar-nyambar dan mim bentuk lingkaran cahaya putih Akan tetapi, cambuk di tangan Long Ti mengeluarkan suara meledak-ledak Mim buat gerakan mi lecut-lecut secara aneh Kadang-kadang menyambar-nyambar dari atas, bawah, kanan-kiri dan depan belakang Sukar sekali untuk dibendung Apalagi setiap lecutan itu mengandung tenaga yang amat kuat Sehingga sabuk di tangan Kim Kau Su kadang-kadang mim balik ketika terbentur senjata lawan Dia tidak tahu bahwa lawannya telah mim mainkan ilmu cambuk pencabut nyawa yang dasyat sekali Kim Soe terlalu lama meninggalkan dunia perselatan Semenjak kurang lebih 20 tahun yang lalu Dia tidak pernah lagi menjelajah dunia perselatan dan tidak tahu bahwa di dunia Kang O Telah terjadi banyak perubahan dan banyak bermunculan tokoh-tokoh yang lihai Juga telah terjadi perkembangan yang luas dalam ilmu silat sendiri Karena ini, biarpun dia setiap hari melatih diri dengan mengajarkan ilmu silat kepada murid-muridnya Namun selama 20 tahun dia tidak menembah pengetahuannya dalam ilmu silat Maka, begitu bertemu tanding tangguh yang mim mainkan ilmu silat baru yang sama sekali tidak dikenalnya Dia menjadi bingung Tar-tar-tar, robohlah kamu terdengar long timi bentak dan ujung cambuknya yang dipasangi metap pisau tajam itu menyambar turun secara bertubi-tubi Kim Cho terkejut mengelap dan mimutar sabuknya Mili lindungi dirinya, namun terlambat Krok, audh, dan robohlah guru silat itu Dari kaki kanannya di bagian lutut bercucuran darah Karena sambungan lututnya hampir putus disambar metap pisau di ujung cambuk lawan tadi Juga di pergelangan tangannya mengucurkan darah dan terpaksa diami lepaskan sabuknya Karena luka dilutut dan pergelangan tangan, guru silat itu tidak mampu mi lakukan perlawanan lagi Dan dia pun roboh terguling tanpa dapat mengelap ketika lewati menembahkan totokan yang mi buat kaki tangannya lumpuh Hahaha, Kim Siok Kiranya engkau dan puterimu beserta muridmu ini tidak seberapa hebat Engkau memang orang keras kepala dan tolol Kalau saja kau berikan puterimu kepada Pui Kong Chu Tentu tidak akan begini jadinya dan engkau akan hidup terhormat dan makmur Bunuhlah aku, tapi bebaskan anakku berdua itu Kim Siok masih mencoba untuk mi bujuk karena dia amat mengkhawatirkan nasib putrinya Akan tetapi tiga orang itu hanya tertawa-tawa dan kau ocaisan lalu mengangkat tubuh Cui Hang yang sudah tak mampu bergerak Meletakkan tubuh itu melintang di atas punggung kudanya Lalu dia sendiri mi loncat naik dan tubuh darah itu mi lintang menelungkup di depannya Mari kita cepat bawa mereka katanya dan dua orang temannya juga segera mi bawa tawanan masing-masing Kim Siok dan Lusan yang juga sudah tidak mampu bergerak karena ditotok Juga mereka dibelenggu kaki tangannya, diikat di atas punggung kuda Lalu tiga orang jagoan itu mi larikan kuda masing-masing mi bawa tawanan itu menuju ke Tianjin Mi bayangkan kedudukan terhormat yang akan mereka terima sebagai hadiah Pui Taijin Ha, nona manis, akhirnya engkau terjatuh ke dalam tanganku Cui Hang rebah di atas pembaringan dengan kaki tangan terikat Tadi ia dilemparkan oleh K.O. Chaisan ke atas pembaringan di dalam kamar itu Dan sambil terkepeh K.O. Chaisan menyerahkannya kepada Pui Kicong Hihihi, Pui Kongcu Nih, kuda bertina liar itu Ia panas dan liar, akan tetapi aku menepati janji, ia tidak kusentuh Haha, memang ia menarik sekali, tapi aku tidak menyentuhnya, jagoan itu tertawa bergelak Terima kasih, K.O. On Hyong, terima kasih, kata Pui Kicong Dan setelah jagoan itu keluar dari kamar, dia cepat menutupkan daun pintu dan menghampiri pembaringan dengan mulut menyeringai Kim Cui Hang, kalau engkau dahulu menerima pinanganku, tentu tidak perlu dilakukan kekerasan seperti ini Akan tetapi sekarang masih belum terlambat, manis, aku sungguh cinta padamu dan kalau engkau mau dengan sukarlah menjati istriku, aku akan mim bujuk ayahku agar ayahmu tidak menerima hukuman berat Pui Kicong duduk di tepi pembaringan dan mengulur tangan untuk mim belai dagu yang meruncing manis itu Cui Hang menggerakkan kepalanya mengelak dari belayan itu Totokan pada tubuhnya telah punah akan tetapi ikatan pada kaki tangannya kuat sekali, mim buat ia tidak mampu Menggerakkan kaki tangannya Tidak kasudi aku Lebih baik mati ia mim bentak dan melotot kepada pemuda itu Ah, nona manis, kenapa engkau berkeras hati? Ingatlah, engkau sudah tertawan, juga ayahmu dan muridnya itu Betapa mudahnya menjatuhkan hukuman kepada kalian bertiga dengan dalih pemerontak Kalau engkau berkeras dan menolak, aku dapat mendapatkan dirimu, kalau perlu dengan perkosaan Apa kau lebih suka diperkosa dan melihat ayahmu dan muridnya itu mati tersiksa? Ataukah engkau lebih baik menyerahkan diri baik-baik kepadaku, menjadi istriku Sedangkan ayahmu mungkin akan dibebaskan Kicong mim bujuk dan merayu Dia ingin mendapatkan diri gadis ini dengan sukarlah karena dia benar-benar tertarik oleh kemurnian dan kecantikan asli darah putri guru silat ini Kalau harus mim perkosanya, sungguh kurang menyenangkan dan tidak akan memuaskan hatinya Pula, hal ini menyinggung harga dirinya Sebagai seorang perayu wanita yang tampan dan kaya, belum pernah ia harus mim perkosa wanita Semua wanita yang digodanya dan dirayunya, satu demi satu pasti akan tunduk bertekuk klutut, menyerahkan diri dengan sukarlah kepadanya Memperkosa wanita, sama saja mengaku bahwa dia ditolak dan tidakkah dikehendaki wanita itu Tiba-tiba terjadi perubahan pada wajah yang cantik manis dan agak pucat itu Sepasang matu yang jeli itu menatap wajah pui kicong penuh selidik, kemudian bibir yang mungil dan walaupun dalam keadaan tegang dan lelah masih nampak segar merah Mim basah itu, bergerak mengajukan pertanyaan lirih B. Benarkan, kau akan membebaskan ayahku kalau aku, aku menyerahkan diri dengan sukarlah padamu wajah pemuda bangsawan itu berseri gembira Tentu saja Haha, nonakim yang baik, apakah kau belum percaya kepadaku? Apakah aku harus bersumpah? Aku cinta padamu dan kalau kau mau meneramah cintaku, dengan sukarlah Engkau akan menjadi seorang istriku yang tercinta dan tentu saja aku akan membebaskan ayahmu yang menjadi ayah mertuaku Kalau begitu, demi keselamatan ayah, aku, aku menyerah Tapi, harap bersikap sabar denganku, Kongcu Aku, aku masih belum dewasa, wajah darah itu menjadi merah sekali dan ia tidak berani menentang pandang mata pemuda itu yang kini tersenyum penuh kegembiraan Tentu saja, manisku Aku cinta padamu, aku akan bersikap sabar, ah, gira ngerasa hatiku kalau kau mau menyerahkan diri dengan sukarlah Dan dia pun merangkul hendak mencium mulut yang sejak pertama kali dilihatnya telah membuatnya tergilah gailah itu Aih, nanti dulu, Kongcu, Cui Hang miringkan mukanya menggelak Aku, tidak enak sekali terbelanggu seperti ini, kenapa kau tidak melepaskan ikatan tangan kakiku? Aku sudah menyerah, demi keselamatan ayah, ah, aku sampai lupa Maafkan, kekasihku, aku akan cepat melepaskan ikatan kaki tanganmu Dengan penuh kegembiraan, sambil menggunakan jari-jari tangannya kadang-kadang mencolek sana-sini dengan sikap genit Ki Chong lalu mim buka ikatan tangan kaki Cui Hang Dia sudah mim bayangkan betapa akan gembira dan nikmatnya kalau nanti gadis remaja ini menyerahkan diri dengan hati terbuka kepadanya Dengan kedua tangan gemetar karena gejolak hatinya, Ki Chong melepaskan ikatan-ikatan pada pergelangan kaki dan tangan Cui Hang Dan mim bantu gadis itu bangkit duduk Cui Hang mengurut-urut pergelangan kaki dan tangannya, yang terasa kaku dan nyeri setelah ikatannya dibuka Mari kuurut kakimu, manis, Ki Chong segera meraba kaki itu dengan tangan panas mim belai Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut setengah mati karena tengkuknya sudah dicengkeram Dan gadis itu sekali meloncat sudah turun dari atas pembaringan dan tangan kirinya mencengkeram tengkuk Tangan kanannya siap mimukul kepala Jangan bergerak bentaknya Hayo cepat perintahkan agar ayahku dan suhangku dibebaskan Ki Chong Terkejut bukan main, bergerak merontah hendak mi lepaskan diri Akan tetapi, nona, dia em dan jangan bergerak Hem, kalau tidak cepat kau bebaskan mereka Akanku hancurkan kepalamu dan ya mim perkuat cengkeramannya Sehingga tengkuk Ki Chong rasanya seperti dijepit besi membuat pemuda itu gelagapan dan sesak napasnya Ba, baik, baik Tapi, mereka tidak ditahan di sini Pemuda itu merasa mendongkol, menyesal, marah akan tetapi juga ketakutan Tak disangkanya sama sekali bahwa darah remaja itu dapat mim pergunakan siasat selicit itu Sedikit pun tidak nampak kepura-puraannya ketika tadi mau menyerahkan diri Nampak demikian sungguh-sungguh Dia sama sekali tidak tahu bahwa seorang manusia, dalam keadaan terhimpit, akan mampu mi lakukan apa saja untuk menyelamatkan diri Dalam hal ini, Chu Wi Hong tidak hanya mengkhawatirkan diri sendiri Melainkan ia ingin sekali menyelamatkan ayahnya dan Su Hengnya Jangan bohong Hayo panggil pengawalmu dan katakan bahwa ayahku dan Su Hengku harus dibebaskan dan dibawa ke sini Cepat, atau akan ku patahkan batang lehermu kembali cekikannya pada tengkuk menguat dan kicong dengan ketakutan Lalu mi manggil pengawalnya Dua orang pengawal mengetuk daun pintu karena daun pintu itu tadi dikunci dari dala em oleh kicong Apakah Kong Chu Mi manggil kami demikian terdengar teriakan dari luar Melihat sebatang pedang mi ngias dinding, sebatang pedang yang tidak begitu baik akan tetapi indah ukirannya dan lebih menyerupai haiasan daripada senjata Chu Wi Hang lalu main nyambar senjata itu, menghunusnya dan menempelkannya pada leher kicong yang menjadi semakin ketakutan Cepat buka pintu dan perintahkan dia agar cepat mi bawa ayahku dan Su Hengku ke sini Cepat dengan todongan pedang ditengkuknya, kicong mi buka daun pintu dan dua orang pengawal itu terbelalak mi lihat betapa majikan mereka ditodong pedang oleh gadis yang menjadi tawanannya Tentu saja mereka terheran-heran Tadi, di luar pintu di mana mereka ditugaskan menjaga keamanan, mereka kasak kusuk dan terkekeh-kekeh mim bicarakan dan mim bayangkan betapa majikan muda mereka tentu tengah mim permainkan gadis tawanan itu yang mereka namakan sebagai mimetik bunga atau menyembeli ayam Siapa kira, kini majikan muda mereka itu sama sekali tidak menikmati tawanannya, bahkan ditodong oleh tawanan itu, mukanya pucat tubuhnya gemetar seperti orang R serang DMA M Cepat, pergi ke tempat tahanan, dan bawa dua tawanan itu ke sini, siapa, Kong Cu? Tawanan yang mana? Dua pengawal itu masih bingung dan gugup Orang, guru silat Kim Sook dan muridnya yang tertawan Bebaskan dan bawa mereka ke sini, atau, aku akan mimeng gael leher Kong Cu kalian ini Cepat bentak Cui Hang dan ujung pedang itu ia tempelkan pada tengkuk Kicong sehingga terluka sedikit dan berdarah Cepat, lakukan perintah itu, cepat Kicong berkata dan dua orang pengawal itu kini maklum apa yang terjadi Ternyata tawanan ini, darah yang mereka sudah dengar pandai ilmu silat ini, telah berhasil miloloskan diri sehingga Keadaannya menjadi terbalik, Kong Cu mereka kini menjadi tawanan Mereka mengangguk dan bergegas pergi dari situ untuk melaksanakan perintah Tempat tahanan berada di belakang gedung besar Setelah dua orang pengawal itu pergi, Cui Hang menotok jalan darah tawanannya dan Kicong roboh dengan lemas Cepat darah itu memergunakan tali yang tadi dipakai untuk mengikatnya Kini ia mempergunakannya untuk mengikat kaki tangan Kicong dengan erat Ia tahu bahwa ia berada di dalam guha singa dan kalau tiga orang jagoan yang pernah menangkap ia dan ayahnya itu muncul Berarti keselamatannya terancam Akan tetapi ia mempunyai tawanan penting dan dengan adanya pemuda ini di dalam kekuasaannya Tiga orang jagoan itu tidak akan mampu mengganggunya Ia bertekad untuk membebaskan ayahnya dan Su Hengnya Dengan jalan menjadikan Kicong sebagai Sandra yang amat berharga Ia harus berlaku hati-hati sekali dan karenanya, ia baru merasa tenang setelah pemuda itu dibelenggu kaki tangannya dan membiarkan pemuda itu roboh di atas lantai Sedangkan ia sendiri lalu duduk di atas bangku, siap dengan pedang di tangan menodong ke arah pemuda itu dan menghadap ke arah pintu Seperti dapat diduga oleh darah perkasa itu, perbuatannya membuat gedung menjadi gempar Tentu saja pembesar Pui merasa bingung dan khawatir sekali Memang mudah mengerahkan pasukan pengawal untuk mengeroyok gadis itu Akan tetapi bagaimana dengan keselamatan nyawa puteranya? Untung masih ada Tian Chin Bu Tek Saem Eng yang sedang dijamu dengan hidangan mewah oleh pembesar itu Tiga orang jagoan inilah yang bersikap tenang dan merekalah yang mengatur siasat untuk menghadapi kenekatan Cui Hong Hampir habis kesabaran Cui Hong menanti di dalam kamar itu dengan daun pintunya terbuka dan pedang siap di tangan Pui Kicong mengeluh perlahan-lahan, akan tetapi pemuda itu terlampau ketakutan untuk dapat berbicara atau banyak bergerak Pandang matu Cui Hong ditujukan ke luar kamar dan ia melihat betapa keadaan di luar kamar itu sunyi saja, tidak nampak ada gerakan apa-apa Akhirnya dua orang pengawal itu muncul di depan pintu dan Cui Hong cepat menempelkan ujung pedangnya di dada Kicong Mana mereka bentaknya kepada dua orang pengawal itu Awas kalau kalian menipuku, dada Kongcu kalian ini akan kurobek-robek tolol kalian Mana tawanan itu Kicong juga berseru dengan ketakutan melihat betapa dua orang pengawal itu kembali dengan tangan kosong Ampun, Kongcu, ampunkan kami, kata seorang di antara mereka sedangkan orang kedua hanya mi mandang dengan muka pucat Para penjaga di kamar tahanan tidak percaya kepada kami dan tidak mau menyerahkan dua tawanan itu Mereka minta agar Kongcu sendiri yang datang ke sana, baru mereka mau percaya, keparat makian ini keluar dari mulut Cui Hong dan kembali ujung pedangnya menembus baju dan melukai kulit dada Kicong yang menjeret kesakitan Atau lebih lagi, karena ketakutan Ampun, dia meratap, biarlah aku sendiri, yang mi bebaskan mereka Cui Hong ni mutar otaknya Kalau dibiarkan berlarut-larut dan ayah serta suhengnya tidak cepat dibebaskan, pihak musuh akan dapat mengatur siasat Memang lebih baik kalau pemuda ini yang mi bebaskan sendiri dua tawanan itu Kalau ia terus menodongnya, pihak lawan tidak akan mampu mengganggunya dan terpaksa harus mi menungi tuntutannya Baik, mau ikita bebaskan mereka katanya dan dengan pedangnya ia mi babat tali pengikat kedua kaki Kicong Lalu ia mi bebaskan totokannya dari tubuh pemuda itu Pemuda itu dapat bergerak lagi dan dengan susah payah karena kedua pergelangan tangannya masih dibelenggu Dia bangkit berdiri, dibantu dengan sepakan kaki oleh Cui Hong Dengan tangan kiri min cengkerah yang merembut kepala, tangan kanan menodongkan pedang yang ditempelkan di leher pemuda itu Cui Hong lalu minodongnya keluar dari kamar, didahului oleh dua orang pengawal Yang bersikap ketakutan dan menjadi petunjuk jalan menuju ke kamar tahanan yang berada di belakang gedung Hati Cui Hong diliputi penuh kecurigaan dan ia bersikap hati-hati sekali Tak pernah melepaskan kewaspadaan dan dengan keras mencengkerah merembut kepada Kicong dan terus menempelkan pedangnya di leher orang itu Ia merasa lega ketika Tiba di ruang tahanan Mi lihat bahwa di situ tidak nampak penjaga-penjaga yang siap mengeroyoknya Bahkan para penjaga nampak menyikir dan berdiri di tepi yang aman Dan hatinya girang sekali ketika Tiba di sebuah tikungan sempit Dari jauh ia Mi lihat ayah dan Suhengnya di dalam sebuah kamar kerangkeng Terbelenggu dan duduk di atas lantai dalam keadaan selamat Ayah tak tertahankan lagi keharuan hatinya dan ia berteriak Mi manggil Tiba-tiba ayahnya berseru, Hang Ji, hati, hati akan tetapi terlambat Karena pada saat itu, perhatian Cui Hang tertarik kepada ayah dan Suhengnya Sehingga ia tidak Mi lihat betapa tiba-tiba ada sebuah tubuh menubruknya dari kanan Tentu saja ia cepat menggerakkan pedangnya main nyambut tubrukan orang itu Tanpa melepaskan jambakan tangan kirinya dari rambut kepala Kicong Krok perut orang yang menubruknya itu terbacok dan darah munkrat-munkrat ke Cui Hang Tentu saja gadis ini merasa terkejut dan ngeri Biarpun sejak kecil ia belajar ilmu silat Akan tetapi belum pernah ia Mi membunuh orang Apalagi Mi membacok perut sampai munkrat-munkrat Darahnya seperti itu Tak disangkanya sama sekali bahwa orang yang menubruknya itu ternyata tidak menubruk Mi lainkan dilontarkan orang dan orang itu sama sekali tidak mampu mengelak atau menangkis ketika dibacoknya Karena kaget dan ngeri, otomatis Mi lepaskan jambakan rambut Kicong dan melompat ke belakang agar tidak terkena darah Dan pada saat itu, munculah K.O. Chaisan dan Gantek Un Gantek Un menyambar tubuh Kicong dan K.O. Chaisan sudah menyerang Cui Hang dengan kedua tangannya Gadis ini berusaha Mi meladeiri Akan tetapi ia memang kalah jauh Dan juga sudah lelah sehingga sebuah tendangan yang mengenai lututnya Mi Buat ia terpelanting dan sebelum ia dapat bangkit berdiri Kuo Chaisan sudah minubuknya dan beberapa orang pengawal maju dan Mi melenggu kaki tangannya Cui Hang meronta-ronta dan Mi maki-maki Akan tetapi sia-sia saja dan di lain saat ia sudah tidak mampu bergerak Kaki tangannya ditolikum dengan amat kuat Tiba-tiba Pui Kicong tertawa Hahaha, bocah liar Engkau memang tidak boleh disayang Engkau memang ingin disiksa, diperkosa, dan dihina Aku akan mempermainkan engkasa MPAI meratap-ratap minta ampun Sampai engkau menyesal pernah dilahirkan oleh ibumu setelah berkata demikian Dalam kemarahannya Kicong mengayun tangannya menempar muka gadis yang sudah tak berdaya rebah di atas lantai itu Plak, plak dua kali tangannya menempar Sampai panas rasanya mengenai kedua pipi gadis itu saking kerasnya Kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali Akan tetapi sepasang matanya tetap melotot penuh kebencian Melihat ini, kembali Pui Kicong tertawa mengejek Dia merasa amat penasaran dan marah Beberapa kali dia mengalami penghinaan gadis ini Dan kemarahannya membuat dia lupa diri bahwa di situ Terdapat tiga orang jagoan itu Dua orang tawanan dan beberapa orang pengawal yang menjadi penonton Hahaha, setelah ditampar engkau bertambah cantik setelah berkata demikian Tiba-tiba dia merangkul leher Cui Hang dan mencium mulut yang dikaguminya itu Dia mencium dengan rakus Seperti orang kehasan memperoleh minuman segar yang diteguknya dengan LNH Augah tiba-tiba Kicong menjeret dan meronta-ronta Akan tetapi deretan gigi putih kecil-kecil yang amat kuat itu tidak mau melepaskannya Karena seperti seekor singa menggigil korbannya Kicong meronta-ronta dan mengaduh-aduh Darah bercucuran dari mulutnya Melihat ini, K.O. Chaisan cepat menotok jalan darah di leher Cui Hang dan gadis itu terkulai Gigitannya terlepas Aduh, iblis betina Aduh Kicong bangkit dan menutupi mulutnya yang bercucuran darah Bibirnya yang bawah hampir putus oleh gigitan Cui Hang Gigitan yang dilakukan penuh kebencian tadi Mulut gadis itu pun juga berlepotan darah yang keluar dari luka di bibir Kicong dan gadis itu Biarpun sudah tertotok lemas Masih mampu meludahkan darah yang menodai mulutnya K.O. Chaisan tertawa Ain, Kongcu, tidak perlu tergesa-gesa Sudah ku katakan bahwa dia ini seekor kuda betina liar, ganas dan panas Kalau engkau mampu menjinakannya, wah, dia akan hebat sekali Akan tetapi sebaliknya, ia dapat membawa kau terjun ke jurang Haha Pui Kicong menjadi semakin penasaran dan marah Dengan kasar dia lalu menggunakan sehelai sapu tangan untuk diikatkan di depan mulut Cui Hang Kemudian ia mimondong tubuh gadis itu dan dibawanya kembali ke dalam kamarnya Diikuti suara ketawa ketiga orang jagoan itu Dapat dibayangkan betapa hancur rasa hati Kim Sook dan Lusan menyaksikan semua Mereka tidak berdaya, dibelenggu Dengan kuat Timbul tekat dalam hati mereka untuk mencari kesempatan Mim berontak dan kalau perlu Mim pertaruhkan nyawa untuk mencoba menyelamatkan Cui Hang Tar berulang kali cambuk itu melecut dan menimpa tubuh Cui Hang Gadis itu terlentang di atas pembaringan dengan tangan dan kaki terpentang dan terikat pada kaki pembaringan Cambuk itu diayun oleh kicong dan melecut tubuhnya, menggigiti kulitnya melalui robekan baju Pakaian gadis itu koyak-koyak oleh lecutan cambuk dan bahkan kulitnya yang putih mulus itu mulai penuh dengan garis-garis merah Ada pula yang mengeluarkan darah Namun tidakkah satu kalipun terdengar keluhan dari mulut Cui Hang Ia merapatkan bibirnya, bahkan kalau terlalu nyeri, digigitnya bibir sendiri dan matanya tetap melotot menatap wajah penyiksanya Habis koyak-koyak seluruh pakaiannya dan yang tinggal hanyalah belenggu pada masing-masing tangan dan kakinya Kadang-kadang datang pula perasaan takut dan ngeri yang bergelombang dan hampir menenggelamkan kesadarannya Rasa takut yang jauh lebih hebat dan lebih besar daripada rasanya Karena siksaan cambuk itulah berharap agar orang itu mencambukinya terus sampai ia mati Tidakkah, ia tidak takut mati? Kalau ia mati, ia akan terbebas dari siksaan ini, terutama sekali siksaan rasa takut yang mengerikan Hanya satu hal yang membuat ia penasaran kalau ia mati, yaitu ia tidak akan lagi mampu membalas dendam kepada keparat ini Bunuhlah aku, bunuhlah, hanya demikian disik suara hatinya ketika akhirnya Kicong menghentikan siksaannya Dia melemparkan cambuk yang berlepotan darah itu dan mengusap peluh yang meimbasahi tubuhnya Matanya liar menatap seluruh tubuh yang ditinggalkan pakaian yang sudah koyak-koyak dan kulit iputih mulus yang dihiasi garis-garis merah Memandang dengan penuh geirah nafsu dan Kicong Lalu duduk di tepi pembah ringan, kedua tangannya mengusap-usap seperti hendak mengobati atau mengusir semua rasa nyeri Berdebar jantung cuihang dan seluruh tubuhnya terasa menggigil Rasa ngeri dan takut menyerangnya dan ketika Kicong mendekatnya dan menciuminya, ia pun terkulai dan roboh pingsan Ia tidak tahu apa-apa lagi, tidak merasakan apa-apa lagi seperti orang pulas atau mati Nafsu berahi timbul karena gambaran pikiran Tanpa adanya pikiran yang menggambarkan hal-hal yang ada hubungannya dengan nafsu berahi Maka nafsu itu tidak akan timbul begitu saja Dan menurutkan nafsu berahi, tanpa dikendalikan kebijaksanaan dan kesadaran akan membuat seseorang menjati hamba nafsu berahi Dan telah kalah badan dan batin kalau orang sudah menjati hamba nafsu Nafsu apa saja, termasuk nafsu berahi Dalam cengkerame nafsu, orang akan lupa diri dan sanggup melakukan apa saja Bahkan kadang-kadang mi lakukan hal-hal yang mi langgar segala hukum kemanusiaan atau kesusilaan Kadang-kadang malah mengarah kepada perbuatan keji dan kejam sekali Tanpa mi memperdulikan keadaan orang lain Yang terpenting adalah mi menuhi dorongan hasrat untuk mi muaskan nafsu sendiri yang mendesak-desak Dendam mi membuat seseorang dapat melakukan kekejaman yang luar biasa Dendam adalah nafsu kebencian, dan seperti juga nafsu berahi Sekali orang dicengkerame, maka orang itu akan menjadi boneka Menjadi hamba dari pada nafsunya sendiri Pui Kicong menaruh dendam kebencian yang cukup mendalaame terhadap Cui Hong Mula-mula karena dia kecewa bahwa hasrat hatinya tidak mendapat sambutan Kemudian dia merasa dihina oleh gadis itu Dan terutama sekali merasa tersinggung ngerasa harga dirinya oleh semua penolakan dan penghinaan itu Apalagi setelah berkali-kali dia gagal, bahkan hampir celaka di tangan Cui Hong Rasa suka karena dorongan Birahi berubah menjadi kebencian, dendam kebencian yang amat besar Kebencian menimbulkan hasratia melihat orang yang dibencinya itu menderita sehebat-hebatnya Dendam kebencian hanya dapat dipuaskan kalau melihat orang yang dibencinya itu menderita hebat Karena dirinya dicengkeram dua macam nafsu yang amat berbahaya itu Nafsu birahi dan nafsu kebencian Maka perbuatan Kicong terhadap diri Cui Hong sungguh di luar batas perikei manusiaan Segalanya tidak dipantangnya untuk dilakukan terhadap Cui Hong Untuk dapat menghina sehebat-hebatnya, untuk dapat memuaskan hasrat hatinya sedalam-dalamnya Begitu siumaen dari pingsannya dan mendapatkan dirinya ternoda, tanpa mengeluh atau menangis Cui Hong pingsan lagi Berulang kali ia sadar dan pingsan laki Dan akhirnya ia hanya rebah terlentang seperti mayat Pandang matanya kosong ditujukan ke langit-langit kamar itu dan ia sama sekali tidak peduli laki akan dirinya Sama sekali tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi dengan dirinya Bahkan ia hanya memandang kosong ketika Kicong menggodanya dengan kata-kata, dengan perbuatan Seolah-olah semua itu hanya terjadi dalam mimpi buruk Ia hanya menanti datangnya saat terbangun dari tidur agar mimpi buruk itu dapat terhenti Akan tetapi mimpi buruk itu berkelanjutan dan tak pernah terhenti Baru berhenti kalau ia tenggelam kembali ke dalam ketidaksadaran Wajah Kicong terukir di dalam lubuk hatinya, tanpa disadarinya Wajah seorang laki-laki yang kemerahan, penuh peluh, yang matanya kemerahan, hidungnya kembang kempis, mulutnya dengan bibir pecah menjendol itu terengah-engah Ia takkan pernah mi lupakan wajah itu Cui Hang lupa segala Lupa akan waktu Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tersiksa di dalam kamar itu Ia tidak ingat apa-apa lagi tidak tahu bahwa sudah sehari semalam ia tersiksa secara mi lampaui batas itu Kicong juga lupa diri Hanya berhenti menyiksa gadis itu untuk makan dan minum, yang diantarkan oleh seorang pengawal Kini hatinya tenteram Dan dia boleh mi lakukan apa saja tanpa gengguan karena tiga orang jagoan itu berada tak jauh dari kamarnya Di kamar sebelah, selalu siap melindunginya Kicong agak mabok, terlalu banyak minum arak Dihampirinya gadis itu dan dituangkannya arak dari cawan ke mulut Cui Hang yang setengah terbuka Gadis itu menelannya dan tersedak Hehehe, Cui Hang, manisku Bagaimana, apakah sekarang engkau sudah tunduk dan taklu kepadaku? Hahaha dia mi nunduk untuk mencium dengan buas Berak tiba-tiba daun pintu jebol dan dua laki-laki berloncatan masuk Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kicong ketika dia melihat bahwa yang menjebol daun pintu itu adalah guru silat Kim Sook dan Lusan Tolong Tolong Dia berteriak-teriak ketakutan Pada saat itu, tiga bayangan orang berloncatan masuk sebelum Kim Sook dan muridnya terbelalak mi mandang ke arah dipan di mana Cui Hang rebah seperti mayat itu dapat mi lakukan sesuatu Tiga orang jagoan itu telah menerjang mereka Kim Sook dan Lusan tadi berhasil melepaskan diri dari ikatan kaki tangan Mi Eka dengan susah payah, merobohkan enam orang penjaga dan lari ke kamar itu Sekarang, melihat tiga orang tangguh itu menerjang, mereka mengamuk dan sekali ini mereka berkelahi seperti dua ekor harimau terluka Mereka marah, benci dan sakit hati melihat keadaan Cui Hang sehingga mereka menjadi nekat, tidak memperdulikan nyawa sendiri dan menerjang dengan ganas dan dasyat Terima kasih telah menonton